Kita fokus lagi tujuan kita ke depan gitu. Nyesek Pratama Arhan dapat kado aniversari pertama terpahit. Azizah Salsa disebut berselingkuh. Rahel V-nya disebut bongkar bukti tak terduga. Pilu begini doa Arhan untuk rumah tangganya. Sang bunda tak kuasa menahan tangis. Azizah minta ampun langsung temui suami ke Korea. Minta banget gitu, gak mikir panjang. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pesepak bola muda Pratama Arhan dan sang istri Azizah Salsa. Tepat di ulang tahun pernikahannya yang pertama, Arhan seolah mendapatkan kado pahit. Ya, sang istri diduga berani bermain api saat jauh darinya. Diketahui keduanya memang tengah menjalani hubungan jarak jauh karena Arhan yang tengah berkarir di Korea. Isu ini mencuat setelah beredar percakapan antara selebgram Rahel V-nya dengan temannya yang langsung heboh jadi perbincangan. Menurut kabar yang beredar, Azizah diduga menjalin hubungan dengan mantan pacar Rahel, Salim Nauder. Isu tersebut semakin hangat diperbincangkan setelah potret tangkapan layar Rahel tersebar luas. Yang seolah-olah mengisyaratkan adanya hubungan gelap antara Azizah dan mantan kekasihnya. Dalam percakapan yang beredar di media sosial antara Rahel dengan temannya, terungkap bahwa Rahel mendapatkan informasi langsung dari Arhan, suami dari Azizah Salsa. Menurut tangkapan layar tersebut, Arhan menghubungi Rahel pada malam hari untuk memberitahukan sesuatu. Aku tuh dikasih tahu sama lakinya, si Arhan nelponin aku semalam, tulis Rahel dalam percakapan tersebut. Pernyataan ini semakin memanaskan isu perselingkuhan yang tengah beredar sebelumnya. Fakta bahwa Arhan sendiri yang menghubungi Rahel menambah bobot spekulasi publik mengenai situasi sebenarnya dibalik hubungan pernikahan mereka. Tak sampai di situ, tangkapan layar lain tampak diduga Arhan tersebut mengisyaratkan adanya hubungan antara Azizah dengan Salim. Aku gak tahu ya Kak Rahel, aku lihat handphone Azizah, ada jat sama maaf Kak Salim. Begitu bunyi potret tersebut. Bahkan ada beredar pula isu jika kini wanita 20 tahun itu tengah mengurus perpisahan. Hancur terluka, pastinya hal tersebut tengah dirasakan oleh peratama Arhan. Terlebih sebelumnya, Arhan dan Azizah selalu tampil begitu mesra. Bahkan begini momen manja Azizah kala itu yang tak mau ditinggal sang suami untuk bertanding. Bahkan Azizah sempat rela jauh-jauh terbang dari Indonesia ke Turki untuk merayakan ulang tahun sang suami. Ya, harusnya satu tahun pernikahan keduanya tengah mengecap manis indah berumah tangga. Namun kenyataan justru sebaliknya. Di saat Arhan tengah berkarir di Korea, bahkan disebut sampai rela masak sendiri di tengah kesibukan. Sang istri justru diterpah isu tak sedam. Melihat kabar tersebut, para warganet pun begitu khawatir dengan kondisi dari peratama Arhan. Para pencipta bola pun rame-rame kuatkan Arhan. Kami bersamamu Arhan, tulis para warganet. Ya, begitu banyak yang menguatkan Arhan. Sang pesepak bola pun tampak meminta doa terbaik. Ikutnya sepria 22 tahun itu mengunggah momen akad nikahnya. Disertai emotikon seolah meminta doa. Melihat unggahan Arhan, para warganet pun rame-rame berkomentar. Ada yang menguatkan, tak sedikit pula yang mengaku ikut sedih. Seperti berikut ini. Sebelumnya, peratama Arhan tampak begitu mencintai sang istri. Bahkan Arhan sempat mempersembahkan gol pertamanya setelah menikah untuk sang istri. Kala itu, Arhan secara khusus membuat baju bertuliskan tanggal pernikahan mereka. Yang diperlihatkan setelah mencetak gol. Di sisi lain, heboh unggahan doa Arhan untuk keluarganya. Ya Allah, anugerahilah masa depan yang membuat keluarga ku bangga. Serta menjadi syafaat ku kelak ketika aku ditanya untuk apa masa muda ku dihabiskan. Di sisi lain, tak kalah heboh ibuna Arhan seolah memberikan kekuatan untuk putranya dengan kalimat berbahasa Jawa. Sek sabar yongger, Arhan putra ku sayang. Insya Allah diganti. Sek luweh karugusti Allah. Yang artinya, yang sabar ya nak Arhan, anakku sayang. Insya Allah akan diganti yang lebih oleh Allah. Ya, kabar berselikuan Aziza Salsa hingga kini pun semakin melebar. Bahkan menyeret nama selebgram Fujianti Utami. Dimana disebut Aziza juga diduga berhubungan dengan mantan Fuji. Gendati berita tersebut kini tengah heboh jadi perkunjingan. Belum ada klarifikasi resmi dari pihak keluarga Aziza terkait kebenaran berita tersebut. Namun seolah membelah sang putri, ibunda Aziza tampak mengunggah kata-kata tentang hati. Hati dengan doa orang yang tersolimi. Nurul Anastasia menuliskan, Jangan sampai ia mengadu kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang tersolimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Unggah ibunda Salsa tersebut. Di tengah kabar yang beredar, penarga Aziza kini tengah terbang ke Korea untuk temui sang suami dan menjelaskan isu yang beredar. Dalam unggahan sebuah akun gosip, diduga Aziza tengah berada di bandara. Entah akan kemana. Namun tampak diduga Aziza memakai baju berwarna hitam dengan masker di wajah. Dalam caption potret tersebut bertuliskan, Dua kalimat lucu, Aziza kabur. Namun, entah itu foto lama atau foto baru. Di sisi lain, penarga isu perselingkuhan ini seolah sudah diprediksi oleh para sahabat-sahabatnya. Kembali heboh, momen Aziza Salsa ternyata sempat mendapatkan peringatan dari para sahabat-sahabatnya untuk tidak berselingkuh sebelum menikah dengan Pratama Arhan. Peringatan ini sempat disampaikan dalam suasana santai saat mereka memberikan kejutan bridal shower di Jepang. Dalam momen tersebut, sahabat Aziza seperti Anya Erika dengan Fuji memberikan kue dengan tulisan Aziza jangan selingkuh. Hal ini pun tampak dari foto yang dibagikan oleh Anya di akun Instagram pribadinya. Hingga kabar ini heboh, keduanya pun belum angkat bicara terkait hal ini. Kini, warganet pun ramai-ramai memberikan semangat dan mendoakan rumah tangga mereka. Banyak pula yang berkomentar, Satu pria tersakiti, semua pria ikut merasakan. Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa untuk rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Semoga menemui jalan terbaik.